para pembicara yang bergiman, para peserta dari berbagai lintas agama, ada lintas agama dan lintas negara yang sudah kesempatan hadir pada malam hari ini. Pertama, ingin saya sampaikan apresiasi yang tinggi terhadap para penyelenggara kajian lintas bangsa ini yang hanya mungkin saya kira atas inisiatif teman-teman dari Ikhra' Datak Dehidi dan Pusat Sudip Santren yang bermarkas di Bogor. Saya kira ini adalah inisiatif yang sangat positif dari sebuah lembaga yang terus-menerus mempromosikan gagasan moderasi Islam, kebudayaan, keberagaman, pesantrenan dan sebagainya di Indonesia. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Imran barusan bahwa tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik di, saya kira di Indonesia, di Malaysia, Singapura isu yang sama kita punya. Nah, boleh dibilang ini adalah topik yang abadi yang sangat penting untuk terus-menerus kita diskusikan demi mencari pikiran-pikiran positif dan genuine tentang bagaimana agama dan kebebasan itu berlangsung. Saya hendak memulai perbincangan pada malam hari ini dengan mengulai sedikit makna kebebasan sebelum kita masuk pada pandangan-pandangan dalam teologi Islam. Pertama, kebebasan, kita tahu bahwa kebebasan adalah elemen penting dalam hidup manusia. Ada orang yang memuja kebebasan dan ada juga yang mengecam kebebasan. Itu ada dengan standpoint dan sudut pandang yang berbeda-beda. Argumen pertama misalnya yang mengatakan bahwa kebebasan itu penting bahwa kebebasan sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Jadi, ini adalah poin kemanusiaannya. Sementara argumen lain mengatakan bahwa mereka mengecam kebebasan lantaran menganggap kebebasan itu sebagai katakanlah berpotensi mengganggu kejamanannya. Jadi, itulah kira-kira dua titik pandang yang seringkali muncul di dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Tapi secara sederhana, saya ingin mengatakan bahwa kita bisa memakai kebebasan sebagai satu sikap. Satu sikap atau tindakan yang ditentukan oleh diri sendiri tanpa tekanan, tanpa hambatan, tanpa paksaan dari pihak lain. Jadi, ada otonomi individu di sana. Nah, oleh karena itu, kebebasan tanpa disadari, sebetulnya mengandaikan ada satu pilihan sadar. Jadi, secara moral, ada intensi dan pilihan sukarela dalam tindakan tersebut. Namun, kesanggupan untuk bertindak bebas itu tidak berarti seseorang begitu saja lepas dari ikatan moral atau aturan moral. Ada norma hukum yang berlaku dengan sepaketnya bersama. Jadi, artinya manusia memiliki kebebasan, tetapi di saat yang sama harus menuruti aturan moral atau hukum moral yang berlaku di masyarakat. Jadi, dengan kata lain, kehendak bebas dan kehendak menaati hukum moral itu berada di level yang sama. Dalam konteks Islam, misalnya, soal otonomi individu ini, kita bisa merujuk pada kisah Adam dan Hawa yang diberikan kebebasan yang sangat luas oleh Allah SWT untuk mengakses segala hal yang ada di Taman Firdaus. Jadi, apapun mereka boleh lakukan, apapun mereka boleh akses, yang mereka mau, tetapi ada satu yang dibatasi. Jadi, ini semacam metafora tentang kebahagiaan abadi. Jadi, tapi bersama dengan itu, selain kebebasan, bersama dengan itu, ada juga mereka dipesan oleh Allah untuk tidak mendekati sebuah pohon terlarang sebab dengan mendekatinya mereka akan masuk ke dunia gelap, dunia zulm istilahnya. Jadi, menghapus kebahagiaan tadi. Jadi, kebahagiaan yang sudah diraih, ketika dilanggar, itu akan terhapus. Nah, dari kisah ini, ini kisah yang seringkali dalam beberapa agama juga kan kisah ini dinarasikan. Kalau kita melihat kisah ini, nampak sekali ada tanggung jawab di dalam kehendak bebas seorang individu. Artinya, meskipun ada kebebasan yang dimiliki setiap manusia, tetap ada aturan yang membatasi ruang gerak individu sebab ada kebebasan orang lain di luar kita. Kalau mengikuti frame ini, jadi, mengikuti frame ini, misalnya kita mengikuti cara berpikir kaum Muqtazila misalnya, satu aliran teologi Islam yang membangun paham berdasarkan analisis akal atau rasionalisme, bahwa kebebasan individu itu dibatasi oleh hukum alam atau sunnatullah yang berlaku. Jadi, ada kebebasan manusia dan ada tanggung jawab di sisi yang lain yang harus dipegang. Manusia itu berbuat, apa ya, manusia berbuat apapun sekendaknya, tetapi bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Tuhan. Jadi, perbuatan itu dibatasi oleh keadilan, janji dan ancaman, dan hukum alam. Jadi, manusia berkehendak atau dia bertindak menyesuaikan hukum alam dan Tuhan tidak ikut campur dalam perbuatan makhluknya. Jadi, ini konsep free will yang sangat penting, kehendak bebas yang sangat penting dalam teologi Muqtazila. Ini sangat penting dan artinya dia selaras dengan kehendak keadilan ilahi dan tanggung jawab atau taklif yang dibebankan pada manusia. Jadi, manusia itu bertindak, dia bertanggung jawab atas tingkah laku yang dia lakukan secara sadar. Nah, pada tataran yang lebih konkret, misalnya, dalam kehidupan sosial kita, kita kerap kali mendapati satu kelompok yang menuntut kebebasan, menyuarakan pendapat, berkumpul, berdemonstrasi, atau di ruang publik. Jadi, itu bisa terjadi di mana-mana. Saya kira di Malaysia, di Singapura, juga demikian. Jadi, argumen yang menjadi landasan utamanya adalah bahwa, misalnya di Indonesia, karena negara ini mengandung sistem demokrasi, maka semua orang mungkin untuk menyatakan pendapat di ruang publik secara bebas. Nah, masalahnya, itu atas nama kebebasan, ketika seorang atau sekelompok warga menghardik, kemudian menebar ancaman, menggelontorkan kabar hoax, misalnya, melontarkan ungkapan-ungkapan kasar yang bernada rasis, itu beda lagi ranahnya. Jadi, itu sudah masuk kepada ranah pidana, karena ada unsur mengancam orang lain, ada problem yang merubikan orang lain. Jadi, bukan lagi dalam bentuk kebebasan menyatakan pendapat. Poin yang ini saya katakan adalah bahwa kita boleh mengkritik, kita boleh secara bebas melakukan kritik, tetapi mencacimaki, menghardik orang lain, itu yang dilarang. Jadi, poinnya jelas di situ. Bedanya jelas. Nah, kasus lain misalnya, di Indonesia misalnya, itu seringkali kita mendapati satu pembubaran kegiatan seminar, diskusi ilmiah, majlis ilmu atau majlis keagamaan, itu berulang kali dan sudah seolah menjadi kebiasaan. Baru-baru terakhir kan ada kasus di Yogyakarta yang ada pembubaran diskusi juga. Jadi, karena begitu sering terjadi, tindakan tersebut berujung pada katakanlah semacam dendam yang terus berbalasan. Jadi, satu kelompok dengan kelompok yang lain itu sering mengintip, mencari celah, sama-sama mengintai. Kapan mereka menggelar acara, lalu mereka akan dikeruduk. Dan ini berulang. Saya kira dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami banyak peristiwa itu. Nah, fenomena pengusiran, persekusi, itu bukan barang baru sebetulnya. Jadi, sudah ada. Sejak dulu kita sudah mendapati peristiwa-peristiwa semacam ini. Tetapi, kita itu kadang bergeming. Ketika kita diam, menyetujui tindakan geji itu, karena kebetulan kelompok yang dilarang itu, atau yang dibubarkan itu, itu bukan kelompok kita. Itu kadang-kadang problemnya di situ. Jadi, kita itu punya inkonsistensi dalam sikap mengenai kebebasan. Kalau kita pro kebebasan, kita menghargai orang lain, kita menghormati keberadaan orang lain, tapi pada saat yang sama, ketika ada orang mendiamkan, jadi membiarkan saja. Sebenarnya itu gejala apa? Boleh dibilang, peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan, saya melihatnya sebagai potret dari kekurang mampuan kita berbagi ruang publik dengan yang lain. Jadi, makin sulit kita berbagi ruang, itu adalah semacam ada watak tiranik kita. Saya menyebutnya sebagai watak tiranik. Jadi, apa itu watak tiranik? Watak tiranik adalah sifat sewenang-wenang yang merugikan orang lain, yang berbeda pikiran dan pandangan. Ini adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkat laku. Jadi, merusak seluruhnya. Watak tiranik ini, kalau kata Cak Nur, itu merupakan sumber kerusakan ketanan hidup. Jadi, kecenderungan tiranik ini muncul ketika seseorang itu kehilangan kelapangan nalar untuk berdialog, tidak sanggup menghadapi yang lain, yang lebih unggul, dan tidak memiliki wawasan yang lebih luas. Jadi, problemnya tadi itu. Tidak punya kelapangan nalar untuk berdialog, tidak ada kesanggupan untuk menghadapi lawan yang lebih unggul, menurut dia, dan tidak memiliki wawasan yang lebih luas. Maka dampaknya, atau tindakan-tindakannya, itu jadinya ya, memubarkan. Jadi, tindakan-tindakan inilah yang sebetulnya merusak agama, merusak kebebasan, merusak demokrasi kita. Jadi, apa ya, jadi alasannya ketika orang tidak mampu berdialog atau tidak mampu berhadapan dengan orang lain, yang terjadi adalah ya dia mengusir atau melarangnya. Nah, lalu solusinya apa? Jadi, supaya tidak mengganggu fitrah beragama kita yang bebas seperti itu. Tentu saja kita harus mencegah sikap-sikap tiranik semacam itu tidak membesar dan bergerak makin jauh. Dengan apa? Saya sih melihatnya sebagai salah satunya dengan cara merawat kebebasan, dengan bertanggung jawab, serta setia terhadap kesepakatan bersama dan norma-norma yang berlaku. Jadi, norma dan aturan moral itu mesti menjadi panduan kita dalam bermasyarakat. Dengan kata lain, norma dan aturan hukum itu berfungsi untuk mencegah terjadinya dominasi terhadap yang lain. Jadi, maksudnya, supaya orang tidak mencampur urusan orang lain. Jadi, batas-batasnya jelas. Sehingga ada jaminan kebebasan bagi individu. Konsekensinya adalah ketika ada yang mengganggu, ada yang menabrak aturan moral, itu adalah tugas negara di situ untuk bertindak tegas, karena mereka memiliki, negara itu memiliki perangka, atau aparatus yang bisa mencegah terganggunya kebebasan warga. Jadi, clear sekali di situ. Nah, yang terjadi kan, saya kira juga, saya kira di beberapa tempat, itu yang terjadi, justru aparat negara, atau aparat keamanan, justru, apa ya, kurang-kurang bisa mencegah, atau katakanlah tidak bisa mencegah tindakan-tindakan seperti itu. Jadi, poin yang ingin dikatakan adalah, kebebasan itu tidak bisa semena-mena. Jadi, apa ya, kalau tadi kita mengikuti teologi Mutazila, ya kebebasan ada tanggung jawabnya, perbuatan ada tanggung jawabnya, jadi tidak bisa semenang-menang. Jadi, kalau itu semenang-menang, atau kebebasan itu diselerengkan, katakan begitu, yang terjadi berikutnya adalah, tirani dan anarki yang memuluskan jalan menuju eksklusifisme, itu yang buruk sebetulnya. Nah, inilah bentuk kebebasan, yang eksklusifisme itu, bentuk kebebasan dengan tujuan destruktif, yang berdali bahwa, segala hal boleh dilakukan. Bahkan melangkahi wewenang penegak hukum, serta menabrak aturan permainan yang berlaku. Jadi, bagaimana? Kemudian bagaimana caranya supaya kebebasan itu tidak destruktif? Jadi, warga negara tidak boleh membiarkan, kita-kita ini tidak bisa membiarkan setiap tindakan melanggar hukum, dan manipulasi terhadap demokrasi itu terjadi. Sekali terjadi pembiaran, atau pelanggaran terhadap atau manipulasi, jadi peluang untuk menyalahgunakan, itu lebih besar terjadi kemana-mana. Akibatnya, kehidupan bernegara pun semacam terancam bangkrut lantaran semua pihak merasa bebas bertindak sesuka hati. Demokrasi yang kita bangun susah pahaya, itu semacam menjelma menjadi tirani dan anaknya. Ini pentingnya bagi kita, saya kira, bagi anak-anak bangsa yang untuk berpegang teguh dan konsisten sepenuhnya, percaya pada konsensus dan naturin bersama. Jadi kita harus yakin bahwa keteguhan dan konsistensi pasti melahirkan manusia merdeka yang berpikir adil, terbuka, setara, dan bertanggung jawab. Jadi dengan begitu, peluang untuk menciptakan demokrasi, kebebasan individu, saya kira, sangat terbuka lebar. Bang Ibar, masih ada waktu, sedikit. Mungkin lagi dua minit lagi. Oke. Terakhir, saya ingin mengatakan, di bagian akhir, saya ingin mengatakan bahwa ada satu hal yang penting dalam kehidupan bersama yang harus kita tunjukkan bahwa yaitu adalah sikap ramah dan modera. Jadi, kedua sikap ini sebetulnya sudah menjadi karakteristik Islam. Sejak lama. Jadi kalau tadi Bang Ibrahim merujuk pada kisah-kisah Rasulullah soal kebebasan, itu saya kira kalau melihat sejarah, kita tentu ingat dengan apa yang disebut sebagai biagam Madinah atau al-watiq al-Madinah. Itu kan yang prinsip-prinsipnya itu menjamin kebebasan, kesetaraan, mengedepankan rasa muha atau toleransi. Jadi, bisa dibilang ini adalah aset yang sangat penting yang harus terus dijaga agar tidak terkikis dan diganti dengan sikap-sikap atau pandangan-pandangan lain yang berkantangan dengan fitnah agama. Jadi, mengapa? Karena sikap ramah dan modera itu adalah sikap sejati, kalau kata Cahannur itu sikap sejati bagi umat Islam sebagai umat tengah atau umat tanwasatan. dia Cahannur itu mengkategorikan muslim moderat atau tengah itu berimbang. Umat tengah itu umat berimbang. Jadi, seperti rujukannya pada Al-Quran. demikianlah kami jadikan kamu satu umat yang berimbang supaya kamu menjadi saksi atas segenap bangsa dan Rasul pun menjadi saksi atas kamu sendiri. Jadi, konsepnya umat yang berimbang itu di oleh Cahannur disebut sebagai umat tengah. Jadi, inilah posisi yang paling pas bagi umat Islam dimanapun berada. Jadi, posisi umat yang tidak berat sebelah berpandangan adil proporsional dan tidak tidak berada pada satu ekstrim tertentu. Inilah sikap seperti ini yang saya kira harus terus kita gemakkan ke mana-mana agar kehidupan saya kira intraagama antaragama kehidupan berbangsa dan bernegara saya kira menjadi lebih harmonis tanpa diisi oleh sikap saling curiga dan membenci satu sama lain. terima kasih. selamat menikmati.